bishroh li sodri wa yasirli amri wahluluh datam milisani yafaukoli bahanakala ilmalana illa ma'alamkana innaka antal alimul hakim ikhwanipidin arjan ya Allah wa'iyakum alhamdulillah pada sepatu dan yang luar biasa hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dengan kitab al-urbiya benedai lawat serta salam semoga tercurah terlimpah pada baginda rasulullah muhammad salam serta pada keluarga pada para sahabat serta pada kita semua pelaku umat daripada baginda nabi salam iwantillah yang dimiliki Allah ta'ala rasulullah salam bersabda tidak marul tumbiriyah iljana perkawb jika kalian melewati taman di atas taman syurga maka singgahlah polu para sahabat bertanya wa maryadul jannah ya rasulullah apa itu taman-taman syurga itu kola rasulullah menjawab bila fuzikri para iwant orang-orang yang di dunianya melindungi taman syurga maka insya Allah di akhiratnya mereka inilah orang-orang yang akan mengisi taman-taman syurga maka kenapa imam nawawi al-bantani ketika menaksirkan hadis barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas seseorang Allah akan pahamkan ia dalam masalah agama imam nawawi bantani itu mengatakan dalil ini menjadi petunjuk bahwasannya orang yang nantiasa sibuk dalam ilmu dan juga amal tentunya itu mereka akan dipastikan mendapatkan kebahagiaan sebagai khusnil khutimah wafat sebagai seorang muslim ya maka raihwan yang dimakamkan Allah ta'ala fokus kita hari ini adalah ilmu dan amal immatuna fila'in wal'amar wal'isat filhikdi wal'jidah wal'jidah fokus kita adalah di ilmu dan amal dan kedengkian atau permusuhan juga bukan debat kusir ya Sayyib sekarang kita terakhir sampai halaman berapa Pak Rihwan al-khomisah asyara al-khomisah asyara ini ya betul namus Tadrib ya sekarang Tadrib do'ala ma'as-shahihah ama ma'ala ibarati tahta kalimatil madi awil'an sama fahimta mima korokta ya letakkan tanda checklist alamata sahihah ama ma'ala ibarati depan ungkapan tahta kalimatil madi awil'an nah kira-kira ini madi atau al-an masa lampau atau sekarang kama fahimta mima korota sebagaimana apa yang kau fahami dari apa yang kau baca ya sekarang al-awal nomor satu sambil diartikan ya Pak Muhajir Bismillah nomor satu Assalamualaikum Al-insanun Nahifu al-insanun Nahifu ya Nahif pun ringan ya ya terus terus Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu sehat. Itu kira-kira pemikiran zaman sekarang apa zaman dulu? Al-Madi, Al-Wil'an. Al-Madi. Al-Madi. Tapi sepertinya Al-An sekarang. Karena kalau zaman dulu justru Al-Insanus-Samin. Mungkin orang yang gemuk itu kuas sohi, itu yang sehat. Zaman dulu kan orang kalau ini gemuk sehat. Padahal ukuran sehat atau tidak sehat itu bukan dari badannya gemuk atau gulis. Tapi dari, ya itu, tubuhnya itu sendiri. Sekarang asal ini nomor dua, Pak Rahmat. Bismillah. Al-Badanat tu alamatul marot. Al-Badanat tu. Tanda. Apa itu artinya Al-Badanat? Badan, tubuh. Bukan. Al-Badanat tu. Tanda-tanda sakit. Ya, Al-Badanat tu apa artinya? Malikwan. Bukan badan. Obesitas. Obesitas. Al-Badanat tu obesitas. Ya. Gemuk adalah pertanda sakit. Obesitas itu pertanda sakit. Al-Madi atau Al-An? Zaman dulu atau zaman sekarang nih? Pemikiran ini. Al-An. Zaman modern orang tahu bahwa yang namanya kegemukan itu justru bukan sehat. Itu tanda sakit-penyakit. Ya, Mir. Masa alis nomor tiga, Pak Husin. Tafadoli. Al-Mar'atun nahifatuh mariduh. Perempuan yang kurus itu sakit. Al-Madi, Ustadz. Al-Madi. Al-Madi. Kalau saya mandu ya. Eh, iya. Sahih. Sahih. Baik, baik. Ya. Al-Robin nomor empat. Masa Damusen. Bismillah. Bismillah. Ya Tana walun nasi. Ya Tana walun nasu tu'aman kasirah. Manusia makan banyak mengkonsumsi makanan. Al-Madi awil'an. Rasa-rasa-rasanya al-Madi dan al-A'ansi deh. Ya Tana walun nasu tu'aman kasirah. Tana walun nasi. Tana walun nasi. Wa kamakolat A'ishatu. Awalu bid'atin. Ya. Ya. Taka'u fi ummatimuhammad. Shiba. Ya. Aw kamakolat. Kamakolat A'ishah. Ya. Jadi, bid'ah pertama itu. yang terjadi ya apa kalau disalah tradaksinya itu inna awwala bala in haddasa di hadil ummah asyaba ashiba jadi bala atau musibah pertama kalau tadi istilahnya bid'ah emang beberapa redaksi menyebutkan bid'ah bid'ah yang terjadi yang pertama kali di tengah-tengah umat islam atau musibah bencana yang terjadi di tengah umat islam setelah musibah wafatnya demi Muhammad s.s. yaitu apa ashiba kekenyangan maka kita melihat orang-orang yang urusannya perut saja mereka tidak memikirkan umat islam tidak memikirkan ibadah tidak memikirkan tentang perjuangan islam tidak memikirkan tentang jihad apalagi karena urusan mereka hanya perut perut dan di bawah perut maka itu menjadi musibah dan bencana bagi kaum muslimin musibah dan bencana bagi kaum muslimin ketika orang-orangnya pikirannya hanya perut dan di bawah perut saja mudah-mudahan mandriwahu ustaz mandriwahu rohahu al-ghozali fi ihya ulu middin wa san'ani fi subuh li salam saji duha fi ihya ulu middin wa subuh li salam faidun fi kutil kulub amal al-hadisnya ini ya jadi kalau kita ingin meletakkan jawaban yang sesuai dengan jumlah ini yang mana ya apakah al-madi atau al-an al-madi wal-an al-madi wal-an sama wal-an al-khamish yang nomor lima Pak Fadol silahkan Pak Arinovian dan iabata'idun nasuh anid duhun hendaknya seseorang atau manusia dari obat ya betul setelah menjawab bukan, baik itu jauh jauh ya betul itu berarti menjauhi manusia menjauhi dari obat bukan duhun itu lemak makanan berlemak al-madi awil'an jaman dulu apa jaman sekarang orang-orang boleh memilih makanan yang sehat jaman sekarang ya, al-an ya jelas Pak Arif Tafiat al-an al-an bedanya duhun saham sama dasam itu apa usat ya kemarin kan ada kamilu dasam lemak lemak apa yang kurang sehat itu ya lemak sempurna gitu buhun dasam saham itu apa usat ya bedanya kalau ada lemak itu itu lebih ke lemak yang yang apa yang ada di makanan-makanan gitu jadi aduhnu itu lebih ke lemak yang ada di makanan-makanan baik itu bahkan lemak di tumbuhan maupun di di hewan gitu ya ada pun sahamun itu lebih ke lemak yang menempel di daging saham itu saya tidak tahu ya apa istilah bedanya gitu di dalam yang ada di tubuh manusia gitu mungkin ya saham bisa bisa kalau duhun itu di luar manusia gitu ya tapi boleh kita katakan duhun itu di lebih ke kandungannya gitu ya lebih ke kandungan lemak gitu ya tapi kalau saham itu lebih ke lemak yang ada bersama daging gitu ya kalau dalam bahasa saya gaji gitu bahasa para iwan sama tidak kalau di tempat saya bilangnya kalau ada daging itu ada gajinya gitu beda ya sama jandok sama kalau di Bogor sama Cianjur sama-sama di Sundai apa sebutnya gaji ya itu alpukat kan mengandung lemak juga nah kalau itu kan duhun minyak ya alpukat itu istilahnya duhun kan duhun gitu kalau buah itu jadi duhun kandungan lemak tapi kalau lemak saham itu gaji itu gitu apa ya istilah bahasa manusia mungkin gaji bukan gaji ini gaji hulus bukan roti jadi kalau di baso itu ada ada dagingnya ada gajinya betul betul itu lemak itu kan ada dagingnya ada lemak maksudnya ada lemak yang menempel di daging kemudian kalau dasam apa disatai betul disatai ya disatai ya kalau dasam hampir sama seperti duhun ya kalau dasam hampir sama seperti duhun apa apa kalau dasam biasanya penggunaannya di susu gitu ya atau mungkin di cairan ya jadi kalau duhun itu di makanan atau yang seperti makanan seperti minyak mentega kalau dasam mungkin lebih ke apa kayak fat gitu ya di minuman gitu ya lebih biasanya digunakan di susu ala kulihal hampir sama sih antara dasam dengan aduhnu ya sama-sama artinya bisa lemak kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ya cuman dalam mungkin perbedaannya adalah di penggunaannya jamir ala nastamir kita lanjutkan suaranya putus-putus ya masyal probiasil atau asil sekarang lihat disini ini tadi busannya kita lewat kita sekarang masuk ke tadribul awal almufrodat silbainal kalimatain almutobodatain hubungkan antara dua kosa kata yang saling berlawanan jadi ada dua kosa kata ini saling berlawanan coba dihubungkan ini ya yata syabah lawannya apa Pak Herman Bismillah yata syabah yata syabah yata syabah itu apa ya yata syabah itu ada tasyabuh apa yata syabuh halo meniru ya tasyabuh oh tasyabuh mengikut dia ya meniru yata syabah itu berarti ada kemiripan beda lawan katanya apa memiliki kemiripan beda lawan katanya yakhtalifu betul jadi lawan katanya adalah yakhtalifu yata syabah diduhu yakhtalifu lawannya adalah yakhtalifu berbeda Pak Islah Bismillah dan suhihun sohihun maridun sohihun artinya sehat marid sakit sekarang marodun marodun itu penyakit Pak Jimmy marodun 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 siha siha betul marodun penyakit siha kesehatan sekarang Yazidu Pak Luqman Bismillah Yazidu yang khus Yazidu yang khus Yazidu bertambah yang khus berkurang kemudian sekarang Pak Rangga Saminun Nahifun gemuk Nahif kurus kurus kathir Pak Tommy kolil kathir banyak kolil sedikit mudah ya Alhamdulillah Sekarang Do'alama As-Sahiha Letakkan tanda checklist Bija Nibisye Iladhi Yuna Sibu Maridos Sukari Wadok Di di samping penyakit atau di samping hal yang sesuai dengan penyakit gula dan darah tinggi jadi makanan ini menyebabkan diabetes atau darah tinggi atau tidak gitu ya kalau iya berarti naam kalau tidak berarti la baik sekarang mulai dari samakun mahajir samakna maula ikan la la kan bukan menyebab diabetes sukar Pak Rahmat naam sukar gula sukar gula al-hubzul abiyad naam ustad jawil roti putih kemudian dajaj Mas Adam dajaj termasuk ya naam termasuk ya dajaj enggak la sepertinya la ayam ayam ya iya dajaj ayam Pak Jimmy Milhun 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 ya bisa Halib Pak Ari Novia Halib la oh enam halib menyebabkan diabetes enam dan darah tinggi halib enam 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 oh la ya la halib halib kamil dasam ya ya kalau harib kamil dasam ya mungkin duhun Pak Herman duhun naam ustad lemak sorry sorry Pak Wakih Pak Isla la ustad justru bagus ya Bu Baidun Pak Luqman Baidun la telur ya lahmun parangga lahmun lahmun faqot lahmun faqot lahmun mana lahm daging daging khodrowat atau mie la la ya khodrowat sayuran tidak walaakhir al-hubzul asmar Pak Muhajir roti gandum roti gandum la la disini yang dianjurkan ya ya kalau mau makan roti roti yang merah berwarna bukan yang putih jamil al-hula kesuang apa 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 bedanya itu roti merah dan roti putih apakah dari bahannya atau cara memasaknya dari bahannya jadi dari bahan antara roti tawar dengan roti gandum roti tawar kan apa dari tepung yang ini ya yang apa kalau tidak salah seratnya itu dibuang terlebih dulu tapi kalau roti gandum plus dengan seratnya gitu ya jadi kalau roti tawar apa roti putih ya itu seratnya sudah dibuang makanya kenapa jadi jadi putih tapi kalau roti gandum tidak dibuang makanya kenapa agak kasar juga kan teksturnya itu ya agak kasar kalau di Arab ada lebih banyak gandum kalau di Arab ya kalau di Arab tidak ada roti tawar adanya roti semacam roti pariam istilahnya ish roti Mesir roti Mesir roti suriah itu enak dan mengenyangkan beda dengan roti biasa yang ada di toko beda kalau ini rotinya memang membuat kita kenyal sehingga satu roti itu saja sudah cukup satu roti itu saja sudah cukup apa makna kufyah 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 bukan kufyah 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 minat to'ah kufyah mungkin kufyah oh iya kufyah kalau kufyah itu ini macam daging ini kalau di kita kayak baso cuman kalau di mesir kufyah itu bisa dipanggang atau juga bisa direbus itu bentuknya lonjong bentuknya lonjong coba kita disini seperti sosis ya ya betul seperti sosis betul ya rasanya seperti baso memang persis tapi bedanya ini kalau baso lebih gurih kalau di mesir cuman asin aja tapi bentuknya panjang kita lihat sini kufyah nah ini dia ini kufyah seperti baso teksturnya karena memang dari daging ya jelas perempuan sama mas jadi sakit matai ya bufkah enak ada juga tolmiah makanan mesin itu tolmiah dari kacang ya ini tolmiah ini namanya oh perkedel apa perkedel kayak perkedel tapi bedanya ini bukan dari kentang tapi ini dari kacang ya dari kacang kacang begini kacang apa sih ini silahin kacang Arab ya kacang Arab betul kalau di kita kacang Arab ya sebetulnya tolmiah itu ada banyak di negara-negara Arab tolmiah itu banyak ya tapi bedanya kalau di Mesir itu dengan kacang Arab begini kalau di negeri lain dengan kacang tanah ya kacang tanah yang yang biasa di Indonesia itu makan makanya di negara lain itu lebih enak biasanya kalau di Mesir memang agak ini rasanya agak kurang nah nah itu dia sama Pak Likwan kalau ini bisa nanti kita kirim ke Indo kalau mau coba ada pertanyaan Ikhwa oh iya bedanya Sihah sama Sihiyah itu gimana penggunaannya kalau Sihah itu ini apa kesehatan Mas Darin kalau Sihiyah Sihiyah itu lebih bersifat kesehatan Sihiyah jadi kalau Sihiyah sifat bersifat kesehatan Sihiyah berarti sama dengan Sohih Sihiyah Sihiyah sama bisa tapi kalau Sohih lebih ke ya bisa memang Sohih dan Sihiyah hampir bisa hampir mirip itu secara makna tapi kalau Sohih lebih ke sifat orangnya tapi Sihiyah lebih ke sifat keadaannya gitu ya beda antara sifat keadaan dengan sifat orangnya ya 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 baik sekarang kita lanjutkan di mulaha ghanahwi ya ini sudah selesai aksam al-kalimah pembagian kata al-kalimah itu salah satu aksamin kata itu terbagi tiga ya ismin wafilin waharfin isim fiil harf udrus walahis pelajari dan catat ya perhatikan maksudnya ya ismun sekarang kita mulai dengan isim terlebih dah dahulu ya Pak Fodol ikro baca Pak ini Pak Luqman isim namastat Muhammadun Zainabun Anas Alwakti Alma'i Alwaktu Alwa' Adjajj Khob Khiyarun 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 Jamil Ya ini ismun ini jenis kata isim jadi jenis kata dalam bahasa itu cuma ada tiga aja isim fiil huruf kalau isim ini Muhammad Zainab Anas manusia Alwaktu waktu Alma'u air Adjaju ayam Khiyarun pilihan ini semua nama-nama nama-nama berbagai hal nah sekarang jenis kata fiilun kata kerja parangga Bismillah namastat jalasa marosa yah milu yufad dilu yakana yakunu yakunu yak talifu adhaba izhab izhab tanawal izhab tanawal jamir ya izhab pergilah tanawal konsumsilah jadi jalasa itu telah duduk duduk fiil madi kata kerja ini kan tindakan marosa jadi apa marosa belum belum membiasakan marosa membiasakan yah milu yah milu membawa sedang sedang membawa yah milu itu sedang membawa yufad dilu yufad dilu masih ingat yufad utamakan utamakan memilih memilih yakunu menjadi jadi yak talifu membedakan membedakan berbeda yah iqtalif izhab pergilah pergilah tanawal makanlah makanlah sahih jamir harfun sekarang huruf tawadol Pak Tommy ini huruf huruf yang memiliki makna jenis kata yang ketiga ada wa dan tapi sebetulnya huruf itu tidak memiliki makna secara pasti jadi huruf itu apa tergantung tergantung betul huruf itu tergantung kata apa yang menyertainya nanti bisa jadi artinya dari bisa jadi artinya adalah bisa jadi artinya nanti sebagian dan sebagainya sebagainya itu yang harus dipahami oleh para ikhwan makanya nanti jangan bingung kenapa ini menggunakan huruf artinya jadi bingung sebenarnya bukan artinya jadi bingung karena memang huruf itu tidak punya arti yang pasti wa biasanya diartikan danau atau min biasanya diartikan dari fi di dalam ala biasanya diartikan di atas an biasanya nanti menjadi penghubung antara dua kata kerja lam biasanya diartikan blue jelas ini teori dasar kan kita pelajari di jurumiah insyaallah paham ya jadi yang namanya dini skata merojah sedikit untuk memastikan kalau min ini dari dengan dalam jarak dekat begitu sedikit betul kalau an an dari dalam jarak jauh bangit betul asan asan ya asan itu betul bangit an jauh dari an kalau korib min dekat dari nah itu perbedaan baik lalu sudah kesulalah hal di train lain saya set oh V itu kan tadi V mana V V yang mana V di Harfun oh ini V kalau V Harfun juga atau bukan V V V itu H domir isim oh di dalamnya ada ada isimnya kenapa apa di mana kalimatnya tidak di kan biasa di hadis oh kayak maktubun vihi oh iya betul maktubun vihi vihi itu di dalamnya gitu hi itu nyah isim harfun vihi sifa uninas vihi sifa uninas ya terus apa tadi Pak ini Pak wajir vihi yachtalifun vihi yachtalifun betul di dalamnya mereka berselisi yachtalifun ya jadi vihi itu isim namanya isim domir nanti jelas kita nanti juga akan mempelajari ada isim itu isim yang nampak zohir ada yang domir dengan kata ganti atau bagai kata cadangan itu ya sekarang nastamir ila tadrib doa kalimat sunduk letakkan kosa-kata kosa-kata yang ada di sini ke dalam sunduk kotak berikut tahtal aksa mitalia di bawah bagian-bagian berikut kama film misal seperti contoh kubzun ini isim roti harfun ini sebenarnya mudah insyaallah mengerjakan apa yang diminta itu bismillah pak muhajir koro'a koro'a telah membaca koro'a fi'il sahih koro'a fi'il ila parahmat harfun jamiah apa artinya mamaknya minum sedang minum jibal pak herman fi'il ustad fi'il jamiah isim jibal mamaknya jibal gunung gunung-gunung jama jama jibal jibal gunung jibal gunung-gunung samakun pak ini islah bismun 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 bayidun pak jimi kubzun bayidun apa kubzun belum kubzun sudah itu contoh ya pak ini oh bayidun i isim telur ya tianamu pak lukman pak ya bismillah mil ya yakul yanamu yanamu tidur 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 parangga yakulu fi'il ustad fi'il fi'il sedang sedang apa sedang makan yakulu kuala yakulu khulullah ta'ala sedang berbicara safarok pak wajir safarok ismun ismun berjalan berjalan safarok kepergian nanti fi'il betul jamil jamil sekarang min pak rahmat huruf dari jamil au pak husin harfun jamil tumma mas adam tumma harfun khaulah pak jimi khaulah isim dad isim nama orang ya rasulun pak tomi ismun ismun ala pak arinovian harfun sah ibnun ya pak islah ismun judah pak lukman ismun amun pak herman amun amun itu apa pak herman amun amun pak aman usad berarti isim isim asim pak wajir asron bapu ismun ismun jamil sholatun rahmat ii lus bukan isim isim ii lus isim sholatun sholat kenapa sholatun kenapa isim jamil jamil masya betul sholatun ada temennya dia isim saya namu pausin fi'lun fi'lun akan tidur akan tidur jamil jamil saya itu cirinya kan saya itu adalah ciri asantum kalau nakasual ti'ib kalau tidak ada sekarang bismillah ini menyusun kalimat roti bil kalimat susun persatakata-persatakata berikut itu sebiah jumal agar menjadi sebuah kalimat yang bisa difahami nomor satu kira-kira apa nih ini lumayan dipikirkan aja dulu ya pak sedam bismillah 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 bismillahirrahmanirrahim saminah mohon izin sedih saminah ini saminah ya saminah saminah zainabun turidu antakuna saminah jaminya zainabu kita cobain ya perutkan zainabu nomor satu turidu ingin dia ingin an an ini kan penghubung ya atau yang memisahkan dua kata kerja ingin apa turidu antakuna ingin menjadi saminatan jemuh betul ya pak bukan kalau itu bukan turidu dulu ustad bisa kalau mau turidu dulu silahkan mau turidu zainab boleh atau zainab turidu boleh coba apa bedanya pak hajimi turidu zainab dengan zainab turidu betul kalau turidu zainab zainabnya sebagai apa turidu zainab sebagai file kalau zainab turidu zainab sebagai apa muktada itu bedanya meskipun artinya itu-itu juga ya meskipun artinya itu-itu juga terus apa bedanya kalau artinya itu-itu juga nah ini makanya bahasa alam itu punya keunggulannya apa dari segi maknanya jadi makna yang dimiliki muktada dengan makna yang dimiliki fa'il itu beda nanti dalam ilubala bahkan lebih luas lagi kenapa alhamdulillah jika puji bagi Allah kenapa tidak ahmadullaha aku memuji Allah atau nahmadullaha kenapa tidak menggunakan fi'il kenapa menggunakan muktada alhamdul itu ada maknanya ada maksud ada pesan tersirat makanya kenapa bahasa al-Quran itu dan hadith dipahami dengan bahasa Arab tidak bisa dipahami dengan terjemah karena kalau dengan terjemah tidak ada pesan tersirat atau makna yang kuat sama aja tapi kalau dengan bahasa Arab itu kita lebih paham dan lebih luas asal ini nomor dua Pak ini Pak Arinovian Asyuruh Asyuruh betul ya Bialamin eh ini bukan ya bukan Asyuruh dulu awalnya kuntu ya kuntu itu saya dulu atau kuntu asyuruh bi'alamil ma'idati mislaka hmm bisa ya tadinya atau tadi dulu aku asyuruh mengalami bi'alamit nyeri-nyeri harusnya ada film ma'idah mislaka seperti kamu di bagian ginjal seperti kamu sekarang yang nomor tiga Pak Jimmy ini azan-azan dulu sambil dipikirkan terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.